Dikisahkan, ada seorang pemuda bernama Yusuf yang hidup bersama ayahnya. Karena ibu Yusuf sudah meninggal dunia belasan tahun silang di saat melahirkan Yusuf. Ayah Yusuf memilih mengurus Yusuf sendiri dan tidak menikah kembali karena takut istri barunya tidak dapat menerima putranya. Yang kala itu masih baik. Yusuf adalah anak satu-satunya yang dibesarkan dengan ilmu dan ahlak. Sehingga sikap dan tutur katanya sangat sopan dan sangat baik. Maka tak heran jika Yusuf disenangi oleh banyak orang baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Di pagi hari hingga siang, Yusuf mengajar di salah satu sekolah dasar yang lumayan jaraknya agak jauh dari tempat tinggalnya sebagai guru honorer. Sepulangnya, Yusuf pun kembali mengajar di madrasah dinia yang berada dekat rumahnya hingga sore hari. Dan setelah maghrib, Yusuf mengajar ngaji anak-anak di masjid. Itulah rutinitas Yusuf setiap hari. Dia memilih bekerja di tempat yang dapat dijangkau oleh dirinya. Karena di samping dirinya mengabdikan diri kepada masyarakat, Yusuf pun harus terus menjaga dan merawat ayahandanya yang semakin hari kondisi kesehatannya semakin tidak baik-baik saja. Banyak sekali tawaran pekerjaan di kota dari berbagai perusahaan karena Yusuf termasuk anak yang berprestasi. Selain ahlaknya yang baik, kepintaran Yusuf pun sangat mengagumkan. Namun Yusuf memilih mengabdikan dirinya kepada masyarakat karena dia tak ingin jauh dari ayah tercintanya. Ayah yang selama ini menjaga dan merawat dirinya. Ayah yang mengorbankan kebahagiaannya untuk kebahagiaan buah hatinya. Ayah yang berjuang banting tulang demi membesarkannya. Ayah yang keringatnya tak pernah kerip untuk mencari biaya hidup dan biaya pendidikannya. Hingga Yusuf tumbuh besar dan menjadi anak yang berbudi pekerti. Segala perjuangan dan pengorbanan ayahnya Yusuf merasakan dan Yusuf saksikan. Hingga betapa tidak adil baginya jika harus meninggalkan ayahnya sendiri melewati masa tuanya. Setiap hari Yusuf pergi ke sekolah untuk mengajar. Setiap hari pulang motor butut warisan dari ayahnya yang dulu profesinya sebagai tukang ojek. Setia menemani Yusuf. Kemana pun Yusuf pergi. Jika pulang ke rumah Yusuf tidak mempunyai waktu luang. Karena harus merapikan rumah dan masak untuk berbuka puasa. Semua pekerjaan Yusuf lakukan semata-mata kebaktian dirinya. Kepada ayah tercintanya. Pada suatu hari ketika Yusuf sedang duduk bersama ayahnya. Sambil menunggu berbuka puasa. Ayah Yusuf membuka pembicaraan. Yang isinya menanyakan. Apakah Yusuf sudah menerima gaji dari sekolahnya. Atau tidak. Karena ayahnya berharap. Yusuf dapat mengganti motor bututnya. Dan membeli dengan yang baru. Yusuf pun menjawab. Bahwa dirinya belum menerima gaji. Dan Yusuf pun berniat. Jika dia sudah gajian nanti. Dia akan membuka tabungannya. Untuk membeli motor baru. Namun. Di saat azan berkumandang. Dan setelah melaksanakan sholat maghrib. Yusuf dan ayahnya makan bersama. Di saat Yusuf mengambil nasi ayah. Dan juga untuk dirinya. Ayah Yusuf memberikan sepotong daging ayam. Sambil berkata. Nah ini paha ayam kesukaanmu. Makanlah yang banyak. Supaya kamu merasa kenyata. Yusuf keheranan. Karena yang ayahnya meribukanlah paha ayam. Melainkan sayap ayam. Dan setelah selesai makan. Di saat Yusuf akan memanggil ayahnya di kamar. Untuk melaksanakan sholat tarawih. Tak sengaja. Yusuf mendengar ayahnya sedang membaca Al-Quran. Dengan terbata-bata. Seperti pandangan ayahnya yang sudah sangat tidak baik-baik saja. Yusuf tak kuasa menahan air matanya. Butiran-butiran air mata berjatuhan. Menetes melewati pipinya. Yusuf baru menyadar. Bahwa kondisi mata ayahnya semakin parah. Dan Yusuf berharap. Ayahnya bisa melihat seperti dulu lagi. Pantas saja. Ayahnya sering terjantung belakangan ini. Setelah selesai melaksanakan sholat tarawih. Yusuf segera menelpon pihak rumah sakit. Dan menanyakan tentang biaya operasi mata. Dan Yusuf pun memutuskan. Untuk mengoperasi mata ayahnya. Daripada membeli motor impiannya. Semua tabungan Yusuf dipakai. Untuk mengoperasi mata ayahnya. Dan tepat di hari dan fitri. Ayah Yusuf bisa melihat kembali seperti dulu. Itulah hadiah yang Yusuf beri kepada ayahnya di hari lebaran. Dan alangkah bahagianya hati Yusuf. Karena dirinya melihat kebahagiaan. Di rautu wajah tua ayahnya. Panjaran mata yang membuat dirinya mampu merasakan. Kehangatkan kasih sayang. Yang tak pernah padamu. Ayahnya sangat berterima kasih kepada Yusuf. Yang telah mengutamakan dirinya. Daripada keinginannya. Demikianlah kisah kebahagiaan. Dan seorang anak kepada ayahnya. Yang rela kehilangan segala uang tabungan yang selama ini ia kumpulkan. Demik melihat senyuman manis kembali. Dan pancaran mata indah dari ayah tercintai. Semoga kisah ini dapat memberi kita sebuah pelajaran. Bahwa jangan pernah kita sia-siakan orang tua kita. Selagi mereka ada di samping kita. Dan semoga setiap langkah kita selalu ada dalam rindu ilahnya. Amin. Ya huji basahin. Terima kasih telah menonton!